Hai manusia punya tiga kosmos yang pertama alam Jabarut yang kedua misaliyah dan yang ketiga alam Jabarut itu alam fisik tangan kaki hidung mata kumis rambut alam fisik kalau misaliyah itu alam intelektual rohani dan barzah itu alam perantara kayak alam barzah itu kan kubur itu kan alam perantara dari dunia nyata ke akhirat barzah juga alam perantara antara alam nyata dan alam rohani jadi ada talinya yang menghubungkan antara fisik kita dengan rohani kita namanya barzah nah tubuh manusia itu ada yang di alam fisik ada yang di alam barzah cuma yang di alam alam barzah itu sifatnya rohani Hai kalau menurut Mula Sadra itu kayak cermin kayak imajinasi kita dalam mimpi mimpi itu kan enggak ada materinya enggak ada ruangnya tapi tetap kamu ketemu materikan dalam mimpi ketemu temenmu ketemu mobil ketemu laptop ketemu gunung ketemu kampus yang kamu temui itu materi tapi dia tidak ada materinya itu alam barzah nah nanti di hari kiamat ini kan dia Mula Sadra mencoba mengatasi perdebatan antara Ibnu Rus dan Gozali yang dibangkitkan itu ya jasad kita cuma bukan jasad fisik yang duniawi tapi jasad fisik yang tadi barzahi tadi jasad fisik yang bisa ditemui di imajinasi karena ada perdebatan antara Gozali dan Ibnu Rus meskipun enggak sejaman katanya Gozali mengkritik Ibnu Sina bahwa katanya Ibnu Sina besok yang disiksa itu rohaninya karena jasad kan sudah hancur begitu dikubur di tanah Gozali enggak setuju kalau Quran bilang dibangkitkan jasmaninya ya jasmaninya toh Allah bisa membangkitkan lagi jasmani yang hancur jadi utuh lagi katanya Ibnu Rus ya kalau gitu Allah enggak adil dong yang melakukan amal baik dan perbuatan dosa kan jasad yang lama sekarang yang disiksa dikasih ganjaran kok jasad yang baru enggak adil jasad lama kan jelas sudah hancur sekarang dikasih jasad baru lagi berarti yang dihukum tetap rohaninya yang namanya sakit itu kan tidak tergantung jasad sakit itu kan fenomena rohani kamu disiksa dipukul sampai kesakitan yang sakit itu kan rohani mayat itu ketika rohani sudah pergi bahwa kamu banting kamu bantai kamu mutilasi juga dia enggak merasa kesakitan jadi katanya Ibnu Rus enggak besok disiksa di neraka itu ya cukup rohaninya jadi neraka enggak butuh palu enggak butuh gergaji enggak butuh tinggal dikasihkan rasa sakit kayak dipalu rasa sakit kayak digergaji selesai nah mula sadrek ngasih solusi ya memang mungkin bukan jasad yang jasad hancur itu tapi jasad yang sifatnya barzahi jasad yang tidak fisik tapi bagian dari diri kita nah itu meskipun sebenarnya nanti kalau ada Ibnu Rus mungkin bisa dibantah lagi itu yopodowai rohani itu jadi tidak dalam bentuk fisik tapi dalam bentuk identitas tapi yang jelas ada alam jabarut alam misaliah alam barzah di atas itu ada namanya alam malakut nantinya sampai nanti puncaknya ya alam ketuhanan alam malahut